Intro Kemariaan penyambutan tim penyuluhan kontra radikalisme di pondok pesantren Al-Irti Fakiyah terlihat sangat gemuruk. Pondok pesantren terbaik di wilayah Oganilir itu tutup serta mendukung Polri dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme di kalangan remaja. Kapolres Oganilir mengatakan seluruh babing kamtipas dan fungsi preventif di pinggir menyampaikan ke warga bila mana ada yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindakan terorisme wajib disampaikan ke kepolisian sehingga pihak kepolisian dapat mencegahnya dengan cepat. Pada rapat terpadu provinsi yang didakan BNPT juga dibahas keseluruhan jaringan yang ada kaitannya di wilayah Sumatera Selatan sehingga hal kecil dapat diantisipasi. Untuk wilayah Oganilir sendiri pun belum ada indikasi paham radikal. Walaupun pernah ada satu kali penangkapan di bulan November 2017 yang lalu tapi itu bukan asli masyarakat Oganilir tetapi hanya pendatang. Oh iya, kemudian untuk antisipasi terorisme yang juga mungkin kita antisipasi dalam jangan tidak mengganggu penyelenggaraan ASEAN game nantinya. Kita coba seluruh babin kamtik mas kita, kemudian fungsi preventif kepolisian yang ada di Pores Oganilir ini untuk menyampaikan ke warga dalam hal mengantisipasi kegiatan-kegiatan bila mana ada yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan terorisme. Ini tolong betul disampaikan ke aparat kepolisian sehingga kita bisa cepat untuk mencegahnya. Kemarin sudah ada rapat terpadu di provinsi yang diadakan oleh BNPT karena rapat terpadu ini dari kepolisian, kemudian dari TNI, dari kejaksaan, dari pengadilan, dan lapas kita melaksanakan rapat terpadu di tingkat provinsi untuk membahas keseluruhan jaringan-jaringan yang ada kaitannya dengan terorisme di wilayah Sumatera Selatan sehingga sekecil apapun bisa kita antisipasi. Sejauh ini sudah ada indikasi belum Pak? Jaringan-jaringan ada di daerah yang tidak atau masih aman? Sejauh ini kalau untuk wilayah khususnya Kabupaten Oganilir, alhamdulillah belum ada walaupun memang pernah ada satu kali penangkapan di tahun 2017, di bulan November itu ada, tapi itu bukan asli dari masyarakat Oganilir, tapi pendatang namun sudah diamankan oleh teman-teman dari Densus 88. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!